1, 2, 3 Sebanyak 700 ton beras premium disalurkan ke pasaran di seluruh wilayah di Pulau Belitung oleh tim Satgas Pangan setempat sebagai antisipasi naiknya sejumlah bahan pokok terutama beras. Tim Satgas Pangan Kabupaten Belitung sejak Jumat pagi telah mengucurkan beras premium dengan harga 9.000 rupiah per kilogramnya. Selaku salah satu pembina dan pengawas tim Satgas Pangan Kabupaten Belitung, Kapolres Belitung AKBP Yudis Wibisana mengatakan dikucurkannya beras premium ke pasaran ini adalah sebagai wujud dari jajarannya dalam mendukung pemerintah daerah khususnya dalam hal ketahanan pangan. Untuk kapasitas di bulan Januari ini, Bulung akan mengupayakan 700 ton untuk Kabupaten Belitung. Tapi untuk Belitung Timur nanti sekitar 2.000 ton, karena memang penduduknya lebih banyak di belitung timur. Jadi sehingga di bulan Januari ini akan dipenuhi 700 ton dengan harga 9.000, di bawah harga head. Nah ini diharapkan dapat membantu masyarakat di Kabupaten Belitung dengan harga yang dibawa, sehingga konsumsi yang ada di sini maupun ketersediaan stok yang dijanjikan oleh buluk untuk membantu pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Belitung untuk menjaga supaya inflasi tetap terjaga di Kabupaten Belitung. Menurut Bupati Belitung Sahani Saleh, minimnya keinginan masyarakat setempat untuk bertani menyebabkan dunia pertanian khususnya tanaman padi di Pulau Belitung saat ini masih kurang berkembang. Selain itu, faktor cuaca kerap menjadi pemicu naiknya sejumlah bahan pokok di Pulau Belitung. Dengan berbagai macam inilah, terutama dengan Pak Dandim ya, menurut Bidak kemarin, dan ya, tapi memang keberadaannya terutama dari mungkin alam jua ya, di daerah kita ini. Kalau lahan banyak, Pak? Hah? Kalau lahan banyak ya? Lahan yang memang sebetulnya untuk lahan pesawat itu memang ada persediaan, tapi baru digarap hanya beberapa saja karena sulit untuk menjadi petani masyarakat kita Belitung. Masih minimnya masyarakat Belitung yang melakukan budidaya tanam padi saat ini menyebabkan seluruh pasokan beras yang ada di Pulau Belitung masih tergantung dengan pendistribusian dari luar pulau dengan harga yang cukup tinggi. Untuk saat ini, harga beras yang dijual di pasar berada di kisaran harga Rp11.500 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Devi Ainews mengaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.